Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu di channel seputar tanaman di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan bibit bonsai ataupun pemilihan bibit bonsai yang berasal dari pokoknya nah ini salah satu bibit bonsai yang sudah saya rawat untuk jadinya ini baru 40% karena saya membuat ataupun memilih bibitnya itu kurang mendetail ataupun tidak dibentuk dari awal sehingga untuk pertumbuhannya itu memerlukan waktu yang sangat panjang berbeda kalau kita membentuk bonsai di pohonnya ataupun pohon indukan yang akan kita cangkok untuk dijadikan bonsai itu lebih cepat ini sekitar satu tahun masih baru seperti ini untuk daunnya kurang nah kali ini saya akan menjelaskan cara membuat bibit bonsai ataupun pemilihan bibit bonsai nah ini salah satu semara udang yang milik saya saya tanam di lahan terbuka untuk seburannya cukup bagus kalau di lahan terbuka nah ini kali ini saya akan menjelaskan cara memilih ataupun membuat bibit bonsai yang akan kita rawat sehingga cepat menjadi bonsai yang bisa dinikmati keindahannya nah ini ada yang saya ikat seperti ini untuk bentuk bonsai itu tergantung kreasi kita sendiri berbeda orang berbeda kreasi ini salah satu yang sudah saya ikat ikat seperti ini ini baru skema sehingga masih acak-acakan nah ini belum saya rawat seperti ini nah ini sudah saya ikat juga masih skema ini belum saya rawat yang belum saya rawat itu belum di saya buat ataupun belum saya gambarkan untuk dijadikan bonsai nah ini ini salah satu bibit yang akan kita cangkok ini tahap pembentukan awal batang bonsai ini saya lengkungkan ke bawah seperti ini dan ini saya kasih kawat agar cepat beradaptasi kepada pohon yang sudah dilengkungkan karena ujung daun itu lebih identik menjulang ke atas sehingga saya utamakan dan saya ini niatnya sini ke atas ke atas ke atas agar lebih indah untuk di media pot nanti akan menggantung ke bawah dan tumbuh daun nah seperti itu ini salah satunya untuk pembuatan bonsai itu cukup lama sehingga kita harus menentukan bibit yang akan kita jadikan bonsai sudah penentuan bibit pembentukan bibit lebih itu akan lebih mempercepat proses pembuatan bonsai sudah pembentukan bibit kan ada itu ya ada proses pembesaran batang pembentukan akar pembentukan daun dan pembentukan ranting nah jika bahan pokok ataupun pohon pokok sudah dibentuk seperti ini nanti kita cukup membesarkan batang akar dan daun tidak perlu membentuk batang pokok karena kalau batang pokok kita bentuk di media pot ataupun media yang lain biasanya pada bagian bawah ataupun akar itu kurang kuat sehingga terkadang ada pergeseran akar yang menyebabkan akar putus dan juga kelayuan jika kita membentuk seperti ini terlebih dahulu itu kemungkinannya lebih cepat sukses karena dari segi pengalaman saya itu jika kita tidak membentuk terlebih dahulu semisal kayak gini kita cangkok kita tanam masih menunggu hidup ya kan menunggu subur kembali karena batang yang cangkok itu kemungkinan akan layu terlebih dahulu nah jika kita sudah membentuk batang sesuai keinginan kita kita mencangkok dengan media ataupun tanah yang disini lebih besar sehingga untuk akar ataupun pengakaran lebih cepat nah untuk kelayuan juga sudah kemungkinan sedikit dan pembentukan pohon itu sudah tidak perlu ataupun kita hanya membetulkan sedikit demi sedikit seperti itu nah ini bonsai semarak bonsai yang sudah saya buat videonya ini untuk daun sudah mulai tumbuh lagi ataupun sudah mulai subur mulai terlihat hijau nanti kita pembentukan sini pembentukan daun terlebih dahulu kalau sudah subur nanti saya buatkan video pembentukan akar ini sudah saya bentuk sedikit karena saya membentuknya mulai bagian sini ataupun pemilihan batang pemilihan akar dari batang pokok yang tidak perlu kita potong itu akan memperbesar batang yang tidak dipotong nah nanti untuk pembentukan akar saya buatkan videonya nah ini bonsai Dewan Darusaya yang kemarin saya buat itu metode pembentukan akar ini sudah mulai terindikasi daun daun baru untuk hidup kembali itu cukup lama karena harus menumbuhkan akar terlebih dahulu kalau sudah seperti ini kita bentuk ranting kembali dan pembentukan batang sini setelah itu kita baru pembentukan akar kembali karena sudah dibelah belum dilihat hasilnya seperti apa tapi untuk metode ini bergantian gantian pembentukan batang langsung pembentukan ranting pembentukan akar pembesaran batang pembentukan ranting kembali dan pembentukan akar kembali sehingga sampai pada titik sempurna ataupun titik sesuai keinginan kita seperti itu nah demikian dari saya untuk pembuatan bonsai ataupun proses pembuatan bonsai salam seputar tanaman